Tidak ada orang hidup tanpa pengalaman, karena hidup adalah pengalaman. Hari ini, esok, kemarin, dan seterusnya bergulir menjadi pengalaman-pengalaman yang ditumpuk dalam kehidupan. Pengalaman dan pikiran menjadi sahabat karib yang saling mengisi informasi dan berbagi untuk membaun sebuah pemahaman. Pengalaman ternyata telah mengubah pikiran yang sebelumnya menjadi pikiran yang baru. Tapi pengalaman bisa membuat pikiran tambah maju, bisa juga tambah mundur. Itu penting untuk diuji. Supaya jangan sampai kemudian pengalaman menjadi pengalaman yang membawa kita pada kesalahan. Karena membangun pikiran yang kemudian menjadi ekstrim hanya pada diri. Bayangkanlah kalau tiap kali orang membangun sebuah pikiran berdasarkan pengalaman dan memukul rata semua orang akan mengalaminya. Tidakkah itu mengerikan? Ada seorang yang begitu suka dengan peristiwa yang supranatural, berharap kesembuhan tanpa dokter medis, lalu ia mengalaminya. Kalau kemudian ia menjadikan itu sebuah struktur berpikir bahwa supranatural itu penting dan ada, dokter tidak penting dan tak perlu ada. Akan menjadi sesuatu yang mengerikan bukan? Karena ke dokter akan menjadi sebuah kenajisan baginya. Pengalamannya telah mengurung pikirannya. Pikirannya menjadi sempit sesaat berbasiskan kepada apa yang dialaminya. Dan itu menjadi kebenaran bagi dirinya. Jadi, pengalaman tak serta-merta menjadi sebuah kenangan yang menyenangkan, tapi bisa jadi membahayakan. Sekalipun, pengalaman yang bagus, pengalaman yang baik memberi kekuatan dan keyakinan untuk mengulang kebaikan yang lainnya lagi. Ya, bisa saja. Karena itu Anda harus bijak untuk memperhatikan dan menguji tiap pengalaman yang ada. Jangan sampai terjebak lalu menjadi budak dari pengalaman-pengalaman dan mematikan pikiran benar, pikiran sehat yang sudah ada sebelumnya. Tetapi, biarlah dengan pengalaman demi pengalaman yang ada, saudara membangun sebuah struktur pikir yang makin hari makin kuat. Lewat kegagalan, Anda tahu kunci keberhasilan. Lewat keberhasilan, Anda tahu bagaimana? Mempertahankan pengalaman dan pikirkan, biarkan mereka menikah di dalam diri menjadi sebuah pernikahan yang serasi. Bersama saya, Big Man Sirait.